Pemirsa, penertiban ratusan lapak pedagang Pasar Agus Salim di Pekanbaru Riau diwarnai kericuhan. Pedagang yang tak terima lapaknya digusur bertindak anarkis dengan menyerang petugas gabungan di lapangan. Petugas Satpol PP beratribut lengkap dan satu buah alat berat dikerahkan dalam penertiban pedagang di Pasar Agus Salim Pekanbaru Riau. Kericuhan tak terhindarkan, aksi anarkis pun dilakukan pedagang lataran berolak, lapaknya digusur. Namun sejumlah pedagang yang tersetak akhirnya mundur masuk ke dalam pasar. Petugas membongkar ratusan lapak pedagang yang berada di atas trotor jalan Agus Salim Pekanbaru karena telah melanggar perjan. Pedagang tak menentang kebijakan pemerintah kota Pekanbaru, Namun mereka berharap pemerintah bisa lebih bijak dan menyediakan lapak tempat berdagang yang layak. Kami tidak meminta, tapi karena kami punya tempat itu belum memakai, belum cukup. Boleh di cek, kalau dengan kata-kataku mungkin aku berkata bohong, cek sendiri ke sana. Tolong Pak turun Bapak, tengok layak enggak. Sebanyak ini kami beri tumpu di satu tempat, kami akan gimana? Kami dengan kami sendiri akan bergeradi. Kami akan penertiban terhadap bangunan-bangunan yang berada di atas jalan. Karena bangunan-bangunan ini dulunya diperlisikan untuk tempat berjuang. Karena ini sudah melanggar peraturan daerah lapak tempat berburu, Pemerintah terhadap bangunan, dan peraturan daerah itu akan menjadi bangunan. Penerbipan lapak pedagang guna dibangun ruang terbuka. Selama tiga hari ke depan, petugas akan berjaga untuk memastikan situasi kondusif dan bebas dari pedagang. Bukan baru, Riau, Indra Yuseriza, Ayus melaporkan.